Suasana menjelang final Piala Dunia 98 antara tuan rumah Perancis melawan unggulan juara, tim penuh bintang sang juara bertahan Brazil. Namun ada satu hal yang kemudian bikin was-was semuanya. Sebuah berita miris kemudian muncul yang membuat shock para reporter seakan gak percaya mendengar kabar dari kubu Brazil, Ronaldo Botak gak akan dimainkan. Ronaldo menjadi pemain yang paling dapat sorotan, 43 persen berita tentang Piala Dunia 98 isinya berita tentang Il Venomeno. Babak final diwarnai dengan kekalutan yang terjadi di ruang ganti tim Brazil. Suasana genting yang membuat presiden PSC-nya Brazil, Ricardo Teixeira, sampai harus datang ke ruang ganti. Telah beredar rilis dari susunan pemain bahwa Ronaldo tidak akan dimainkan, tempatnya digantikan oleh Edmundo. Untuk itu, kita harus mundur ke waktu 12 jam sebelum partai final dilangsungkan. Di mes tim Brazil, seperti biasa Ronaldo bangun jam 9an lalu nyantai dengan Roberto Carlos teman sekamarnya. Siangnya mereka pun makan siang bareng lalu balik lagi ke kamar. Sementara Roberto Carlos tiduran, Ronaldo pergi ke kamar mandi untuk menggunduli kepala. Selepas itu, dia tidak ingat lagi kelanjutannya, namun keterangan dari Roberto Carlos, saat itu Ronaldo collapse, badannya menggelepar kejang-kejang, sambil mulutnya menelan lidah sendiri. Dokter yang memeriksa kemudian menyatakan bahwa Ronaldo gak fit untuk bisa bermain di partai final. Orangnya sendiri baru sadar beberapa waktu kemudian ketika dokter sudah pergi. Ronaldo kaget bahwa dirinya dinyatakan gak fit untuk main di final. Maka dari itu, 4 jam sebelum partai final, Il Fenomeno malah sibuk pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter tadi dan minta dilakukan tes apapun. Ronaldo kekeh ingin bermain di final. Tim yang berangkat di stadion jadi khawatir melihat kondisi Ronaldo. Seperti diungkap oleh Bebeto, mereka jadi gak mikirin lagi soal menang piala dunia. Mereka hanya ingin Ronaldo sehat walafiat. Ronaldo sendiri menjalani pemeriksaan di rumah sakit dan hasil fisioterapi menyatakan bahwa kondisi fisik Ronaldo baik-baik saja. Ronaldo tiba 45 menit sebelum kick-off dimulai dan 15 menit kemudian barulah diumumkan bahwa sang bintang akan dimainkan. Ronaldo pada akhirnya berada di tim inti untuk menjadi starter. Namun meskipun Ronaldo sudah berada di dalam tim, kondisi psikologis tim sudah senemikian terganggu. Tim berhasil bermain kayak orang linglung. Mereka kalah dengan skor telat 0-3. Mimpi gelar juara dunia Brazil yang kelima terpaksa harus tertunda. Balik ke kampung halaman di Brazil, Ronaldo menjadi target semua pihak untuk dimintai tanggung jawab. Mereka semua kini menyalahkan Ronaldo karena alasan kejang-kejanglah dan alasan-alasan lainnya. Awak media membuntuti kemanapun dia pergi menuntut jawaban. Momen kisru sebelum partai final buat mereka masih jadi misteri. Spekulasi kemudian berkembang ke urusan Naiki. Beberapa pihak menduga bahwa Ronaldo maksa main di final karena klausul yang tertera dalam kontrak. Sementara Ricardo Teixeira sendiri tidak mau menjawab pertanyaan wartawan. Kasus kemudian berakhir pelik kerasa lawakan. Ronaldo sampai dipanggil oleh DPR Brazil untuk ditanyai urusan kegalahan Brazil di partai final. Pihak DPR Brazil menuntut agar Ronaldo mengungkap isi kontraknya bersama Naiki. Namun Ronaldo sama sekali tidak mau buka mulut. Tahun 98 adalah tahun awal mula mewabahnya internet dan disinilah berita hoax mulai banyak beredar. Ada yang bilang karena urusan engkel yang masih sakit. Yang ini beritanya masih masuk akal. Berikutnya yang aneh-aneh seperti ada yang bilang bahwa Ronaldo sakit mencret. Ronaldo diracun oleh orang Perancis. Ronaldo dipaksa oleh Naiki. Pemerintah Brazil di stop pemerintah Perancis. Dan juga karena keterlibatan bandal judi. Orang-orang di masa tersebut masih belum aware dengan masalah mental health dari para atlet. Seorang atlet juara masih mereka anggap sebagai gladiator yang tidak kenal rasa lelah hayati. Membahas masalah itu, Ronaldo dan Roberto Carlos berkesimpulan bahwa tekanan tinggi lah yang telah membuat Il Venomeno kolaj beberapa jam sebelum partai final. Saat pertanian seri A, Inter melawan lece, Ronaldo merasakan sakit di bagian lutut yang kemudian memaksanya harus melipir keluar lapangan. Pada umur yang masih berusia 23 tahun, Il Venomeno harus absen lama karena cederanya itu dan kembali membuyarkan impian juara Inter Milan. Untuk itu, Ronaldo pun segera diterbangkan ke Paris untuk menjalani operasi di bawah penanganan dokter ahli bedah, Gerard Ceylang. Ronaldo mengalami sobek uratendun sebagian dan dokter Ceylang hanya memperbaiki bagian yang rusaknya saja. Setelah itu, Ronaldo pun pulang ke Rio de Janeiro untuk menjalani terapi pribadi. Sampai awal tahun 2000, Ronaldo masih terus berada di Brazil untuk pemulihan diri. Akhir April, dia baru balik ke Italia. Publik sudah menunggu penampilannya. Awal Mei, dia langsung dimainkan pada final partai Coppa Italia melawan Lazio mesipun sebagai cadangan. Diturunkan pada babak kedua, Ronaldo berusaha meneribling bola, namun tiba-tiba ia langsung jatuh tersungkur sambil memegangi lutut kanannya. Cenderanya kembali kambuh sebelum dirinya sempat menendang bola. Cendera yang awalnya hanya rusak setengah tendon, kini tendon itu sudah sepenuhnya koyak. Tulang batisnya sampai naik melewati lutut. Ronaldo langsung diterbangkan lagi menuju Paris. Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, dokter Ceylang kali ini mengakui bahwa dirinya salah penanganan pada operasi pertama dan mempersilahkan Ronaldo apabila memang dia ingin ganti dokter. Namun, Ronaldo sendiri yang ngasih kesempatan kedua. Setelah pemeriksaan tersebut, dokter Ceylang kini tidak bisa menjamin apakah Ronaldo akan kembali bisa bermain bola. Setelah dilakukan operasi yang kedua tersebut, orang yang pertama datang mencenguk ternyata malah Sinedine Zidane yang saat itu masih hanya bersatu serifal. Zidane spontan datang dan memberikan dukungan, meminta Ronaldo untuk sembuh dan kembali bermain bola karena dunia sepak bola masih membutuhkan dirinya. Berikutnya datanglah pihak-pihak lain termasuk itu Pele Sang Legenda yang mensupport agar Rony bisa kembali sembuh dari cenderanya. Ronaldo sangat fokus untuk memulihkan diri. Suatu saat, ia datang ke Amerika untuk melakukan cross-check dengan dokter di LA. Dokter Amerika bilang bahwa Ronaldo tidak mungkin lagi bisa bermain bola. Hasil pemeriksaan itu ia melihatkan kepada dokter Ceylang di Perancis. Dokter Perancis ini malah memberikan jaminan bahwa kini il fenomeno akan kembali. Dokter Ceylang mengirim Rony ke sebuah klinik psioterapi di mana di sana ia menjalani proses pemulihan berikutnya. Proses pemulihan di sini fokus pada pengembalian fleksibilitas lutut Ronaldo agar kembali bisa menekuk 135 derajat yang mana proses itu sangat-sangat menyakitkan. Masuk ke tahun 2002, Inter berada dalam posisi atas dan piala dunia sudah berada di depan mata. Sementara itu, Ronaldo masih belum dapat kesempatan main. Sementara Felipe Oskolari sendiri sebagai pelatih timnas Brazil masih belum yakin dengan kebugaran Ronaldo. Tiba waktunya bagi Ronaldo untuk memikirkan kelanjutan karirnya, maka dari itu, ia pun menghubungi Skolari dan menyatakan bahwa dirinya akan berlatih di Brazil. Setelah beberapa hari, sang pelatih akhirnya teriakinkan bahwa il fenomeno memang sedang berusaha untuk mengembalikan kondisi fisiknya. Balik lagi ke Inter Milan, dalam sebuah partai yang penting, Inter yang seharusnya punya peluang besar untuk jadi juara di kandang sendiri malah dikandaskan oleh Atalanta. Kondisi mulai berubah sejak seharusnya karena pada pertandingan berikutnya, Ronaldo langsung diturunkan menjadi starter. Ronaldo Botak yang sudah mulai terlihat tambun, menjawab keraguan semua pihak dengan mencetak dua gol dan membawa Inter Milan kembali pada jalur perebutan kelar juara. Beberapa pertandingan berikut tidak lepas dari gol-gol il fenomeno. Publik kini sudah meyakini bahwa Ronaldo telah kembali. Kelar menjelani kompetisi Liga, para pemain dihadapkan pada ajang piala dunia. Pada tanggal 6 Mei 2002, publik berhasil harap-harap cemas menantikan pengumuman dari sekolari mengenai pemain yang akan ia bawa ke Korea Jepang. Ronaldo sendiri menjadi orang yang paling harap-harap cemas menunggu pengumuman tersebut setelah mendengar sinyal dari sang pelatih yang menyebutkan bahwa dirinya masih gamang dengan satu orang pemain. Publik berspekulasi bahwa satu posisi itu antara Romario sang singa tua yang masih bertaji atau Ronaldo, mega bintang yang baru pulih dari cedera panjang. Setelah menyebutkan nama 22 pemain lain, pemain ke-23 yang dipanggil ternyata adalah Ronaldo. Sekolari memutuskan untuk ambil resiko dengan memilih Ronaldo. Berbeda dengan Pildun 98, pada momen kali ini, pemain berat tidak hanya berada pada kondak Ronaldo seorang. Brazil sudah memiliki superstar lain di dalam diri Rivaldo dan Ronaldinho. Ronaldinho Gaucho pada saat itu adalah bintang baru yang sedang meroket. Pada pertai pertama di penyisihan melawan Turki, Ronaldo merasakan gorogi yang luar biasa. Ronaldo takut kalau lututnya bakalan copot di tengah pertandingan. Namun setelah Ronaldo menciptakan gol yang menyamakan kedudukan pada menit ke-50, Ronaldo pun jadi pede. Pertandingan kedua melawan China, Ronaldo kembali mencetak gol yang membuat Sekolari makin yakin untuk terus menurunkan il fenomeno. Pertandingan ketiga yang sudah tidak menentukan, sementara Ronaldinho diistirahatkan, Ronaldo tetap diturunkan dan menjawab kepercayaan dengan mencetak dua gol. Dalam tiga pertandingan saja, kini koleksi gol Ronaldo sudah menyamai pencapaiannya di Pildun Perancis. Pempartai per-delapan final, Brazil tak tertahankan dan Ronaldo kembali menyumpang gol. Belgia mereka telan dengan skor 2-0 untuk melaju ke babak per-empat final. Di babak per-empat final, mereka harus menghadapi tim Inggris dan kali ini aksi gila Ronaldo berhasil diredam oleh duet back tangguh, Sol Campbell dan Rio Ferdinand. Untungnya tim Brazil punya Rivaldo dan Ronaldinho karena kedua pemain inilah yang kemudian bikin kocar-kacir pertahanan Inggris dengan mencetak dua gol penentu kemenangan. Selepas pertandingan tersebut, Ronnie kembali mendapat gangguan pada kaki. Kali ini bagian dalam pahak kirinya yang merasakan sakit. Dua tahun gak rutin main dan sekarang harus bermain intens membuat otot-kaki Ronaldo kaget sehingga mengalami peradangan. Skolari jadi gusar berikut khawatir karena kondisi Ronaldo ini jadi bikin buyar rencana permainan yang sudah ia rancang. Belisa pun kini dirasakan oleh Ronaldo hal yang kemudian ujuk-ujuk membuatnya masuk ke dalam toilet dan melakukan cukuran. Namun untuk kali ini, Ronaldo muncul dengan sebuah karya. Dia keluar WC dengan sebuah style rambut paling buruk yang pernah ada. Skolari jadi berang dengan kelakuan Ronaldo karena dirinya jadi enak melihat nampang pemainnya itu dalam latihan. Dia rela kalau harus turun sendiri untuk memperbaiki cukuran rambut tersebut. Mending kalau ntar menang gimana kalau sampai kalah. Demikian kata Skolari. Namun yang tak disangka-sangka setelan rambut Ronaldo ini malah jadi bikin sebuah gelombang style baru. Biarpun jelek tapi karena Ronaldo yang memviralkannya anak-anak sekolah pun rela tampil jelek asal mereka jadi mirip Ronaldo. Menyebar tidak hanya di kalangan anak muda Brazil namun ke seluruh dunia hingga ke Indonesia. Rambutnya itu telah mengalihkan perhatian publik terhadap cedera dan Ronaldo setelah beberapa hari istirahat ia pun dinyatakan siap untuk dimainkan pada partai semifinal. Pada partai ini Brazil harus kembali berhadapan dengan Turki. Ronaldo berhasil membuat gol yang tak terduga dengan sebuah tendangan pancong yang membuat berhasil melaju ke babak final. Menjelang partai final Ronaldo kembali dihantui trauma Pildun 98. Dia takut terkena lagi serangan kejang-kejang seperti momen 4 tahun lalu. Maka dari itu pada malam harinya dia kelayapan mampir-mampir ke kamar rekan yang lain. Nyatanya kali ini tragedi itu tidak kembali terjadi. Pada partai final ini berhasil akan menghadapi tim diesel Jerman. Untuk kali ini Filippo memberikan instruksi khusus kepada Ronaldo dia harus melakukan pressing setelah kehilangan bola. Sesuatu yang tidak pernah Ronaldo lakukan dalam karirnya dan ternyata kali ini membuahkan hasil. Bola hasil Steel Ronaldo kemudian disantap oleh Rivaldo dan bola pun bounce back kepada striker pelontos ini yang ia konversikan menjadi gol pertama. Gol pertama yang dilanjut dengan gol berikutnya yang membawa tim Brazil memenangkan pertandingan final. Impian itu telah menjadi kenyataan Ronaldo berhasil membawa tim Brazil menjadi satu-satunya negara yang berhasil menjuarai World Cup sebanyak 5 kali. Penderitaan selama 4 tahun sejak Bildung 98 kini terbayarkan sudah. Ronaldo tidak sanggup untuk menahan perasaan haru yang ia lampiaskan kepada Ronaldo Pavia manajer pribadi yang setia mendampinginya selama itu. Selain gelar juara Ronaldo juga berhasil menjadi top scorer dengan torehan 8 gol lebih banyak dari jumlah pertandingan yang dia mainkan. Itulah kenapa julukan El Fenomeno semakin melekat terhadap dirinya. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.